Yang namanya manusia selalu mencari kesenangan sesaat Padahal ada kesenangan hakiki yang sudah Allah sediakan Tapi ia sia-siakan Manusia hanya memikirkan apa yang ada di depan matanya Tapi dia tidak berpikir Sebenarnya ada syurga yang tengah menanti buat dia Dan jauh disana Nah sebelum kamu lanjut dengan video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Nah gitu dong Thank you ya Ini cermin hati akan membahas mengenai Mendekatkan diri Ke surga Allah SWT Melihat liriknya nih Pak Ustad Ada kalimat seperti ini Tunjukkan aku jalan lurusmu Nah bagaimana nih Pak Ustad Gimana kita bisa tahu bahwa kita sedang ditunjukkan jalan oleh Allah SWT Untuk mendekatkan diri Kepada surga Allah SWT Baik Terima kasih Pemirsa dimuliakan Allah Beberapa monton yang berbahagia Alhamdulillahirrabbil Amin Segala puji hanya bagi Allah Allah yang maha memiliki kekuatan Allah yang maha menciptakan kita Dan sudah sepatutnya kita selalu memuji Allah Dan bersyukur kepadanya Kalau berbicara tentang Tunjukkan aku jalan yang lurus Lagu yang baru kita simak tadi mengingatkan kita dengan tandungan yang sangat dalam Tunjukkan aku jalan yang lurus Neng Ini ngomong-ngomong sering kita doa loh kepada Allah Setiap salat kita sering minta akan kepada Allah Tapi kita jarang menyadarinya Lihat Wahai Allah Tunjukkan kami jalan yang lurus Kalau jalan yang lurus berarti berbicara tentang kebenaran Yang namanya kebenaran akan selalu mengarahkan seseorang kepada kelurusan Kemaksiatan Tidak akan ada ceritanya selalu membawa orang kepada kebenaran Maksiat selalu membuat orang kepada jalan kegelapan Jalan yang menyimpang Kalau ingin dapat petunjuk Solusinya neng gampang Yang pertama Dekatkan diri dengan Al-Quran Karena Al-Quran itu sendiri dinamakan oleh Allah Hudan Linnas Quran itu adalah petunjuk Yang Allah turunkan untuk manusia Artinya siapa yang mau dapat petunjuk Harus dekat dulu dong dengan Al-Quran Tidak pernah baca Al-Quran Tidak pernah mau dengar Al-Quran Pengen dapat petunjuk Jawabannya mimpi kali ya Pemirsa yang mudiman Saudaraku dipulihakan Allah Kalau berbicara tentang petunjuk Kalau kita ingin dapat petunjuk dari Allah Yang pertama Pastikan diri ini dekat dengan Al-Quran Orang yang dekat dengan Al-Quran Dia akan sering mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Orang yang selalu membaca Al-Quran Dia akan sering mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Makanya orang yang jauh dari Al-Quran Dia akan jauh dari kebenaran Dan dia akan jauh daripada petunjuk dari Allah Dia akan terjerumus dalam kesesatan Makanya Ramadhan ini bulan yang mulia Pastikan diri kita tidak ada hari tanpa baca Al-Quran Biar kita keluar dari Al-Quran Kita dapat petunjuk yang begitu banyak dari Allah Amin Ngomong-ngomong nih Pernah gak nih Ketika baca Al-Quran Tiba-tiba kita lagi baca ayatnya Ada getaran Kayaknya enak banget lo baca ayat ini Pernah gak? Pernah Pernah kan? Iya Ibu pernah gak? Baca apa? Komik Ikhara satu Ikhara satu Saya sering kali loh Dulu saya sering cerita kepada orang tua saya Abi Kenapa setiap kali saya kalau baca Al-Quran Ada seperti getaran Ketika baca 10 ayat Masuk ayat berikutnya Ada ayat-ayat tertentu loh Yang ada desaran Ada desiran Ada ketukan dari Allah Guru saya mengatakan Berarti itu petunjuk langsung dari Allah Buat dirimu Ini ayat cocok untuk dirimu Engkau amalkan Maka insya Allah Engkau akan menemukan kebajikan dan petunjuk Dari Allah Coba deh praktekkan Nanti buka Al-Quran Ambil wudhu Jangan lupa Karena Al-Quran ini sesuatu yang mulia Kalau ingin mulia Muliakan Sesuatu yang sudah dimuliakan Allah Ambil wudhu Pegang Al-Quran Baca Al-Quran A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Lanjutkan ayatnya Yasin Sadaqallahul azim Ini memang gak bakal ketemu petunjuk Begini Dari baru ini Udah mulai lagi Nah Pak Ustaz ada pertanyaan Biasanya nanti ada ketukan Ada ketukan Baca 10 ayat 20 ayat Satu juz Nanti ada saatnya kita akan merasakan Nikmat Bercakap-cakap Bercicat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Pak Ustaz Kita kan Tahu nih bahwa Kita hidup di dunia ini hanya sementara Semua orang juga Semua orang tahu Dan Kita selalu Tanpa kita sadari Manusia itu banyak yang mencari Yang namanya Surga duniawi Sementara kita tahu bahwa Umur kita itu gak lama Kita tuh harusnya bisa mencari Surga yang sesungguhnya Inilah manusia Yang namanya manusia Selalu mencari kesenangan sesaat Padahal ada kesenangan hakiki Yang sudah Allah sediakan Tapi ia sia-siakan Manusia hanya memikirkan Apa yang ada di depan matanya Tapi dia tidak berpikir Sebenarnya ada surga yang tengah Menanti buat dia Dan jauh disana Ini mohon maaf nih nih Yang namanya manusia suka begitu Selalu Mencari sesuatu yang ada Di depan mata Tapi dia mengorbankan Ada kebahagiaan yang lebih hakiki Yaitu surga Manusia yang bodoh Dia hanya berpikir Untuk sesaat Tapi dia tidak pernah Memikirkan Hari kemudian Manusia yang rugi Hanya mengorbankan Akhirat Hanya untuk surga Sesaat Makanya dalam sebuah hadis Pernah diibaratkan Dunia ini sesuatu yang Sangat membuat manusia Begitu Bisa terlupa Akan akhirat Begitu banyak Keindahan dunia ini Bisa membuat kita terlena Makanya ada hadis Yang mengibaratkan Dunia ini Dengan sebutan indah nih Namanya Khadirun Hulwun Tahu gak artinya nih Artinya sesuatu Yang hijau Dan manis Dunia ini diibaratkan Rasul Diberikan kiasan Seperti hijau yang manis Coba lihat Kalau lihat sesuatu yang hijau Kan bikin kita terlena Lihat Main ke gunung Lihat sesuatu yang hijau Kadang-kadang kita suka lupa Eh udah jam sekian ya Keasihkan Ngajak anak orang Lupa ngebalikin Aduh Kadang-kadang begitu kan Lihat orang kalau Udah ke puncak Duduk berduan Lihat hijau jadi lupa Loh semuanya jadi lupa Dia lupa Dengan larangan Allah Semua bisa dia kerjakan Kalau sudah duduk Di tempat yang hijau Termasuk pejabat kita Lihat uang Bisa hijau matanya Makanya yang nama dunia itu Bisa identik dengan Sesuatu yang hijau Yang manis Makanya ada sahabat Namanya Yahya bin Mu'az Beliau pernah mengingatkan Meninggalkan dunia itu berat Tapi meninggalkan syurga Itu jauh lebih berat Makanya Maha Untuk bisa meninggalkan Untuk bisa mendapat syurga Adalah berjuang Untuk bisa meninggalkan dunia Kalau seseorang Dia bisa mengorbankan dunia Maka dia akan gampang Mendapatkan tiket Untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat Jangan mimpi dia akan dapat Kebahagiaan syurga Kalau dunia yang dia pegang Tapi dia gak pernah mikirin Tentang kebahagiaan Berupa syurga Wah semakin seru ya Obrolan kita kali ini Tapi kayaknya bukan Cuma pertanyaan dari saya aja nih Pak Ustadz Ada juga pertanyaan Dari penonton yang ada di studio Ada yang mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Randy dari Depok Yang saya tanyakan Ustadz Apakah benar Syurga itu ada tingkatannya Jika benar Ada berapa sih tingkatannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Luar biasa Pertanyaannya begitu indah Saya punya catatannya Ada yang mengatakan Syurga itu Memiliki lima tingkatan Ada yang menyebutkan Lebih dari lima Tujuh Tapi yang paling terpenting adalah Kita sebagai manusia Setiap kita beramal Jangan terpikir untuk masuk syurga duluan Lakukan ibadah itu Semata-mata Hanya mengharapkan ridho dari Allah Karena kita tidak tahu Apakah yang sudah kita kerjakan itu Pasti bisa membuat kita masuk syurga Apakah itu sudah ikhlas Makanya pastikan Gapai dulu ridho-nya Allah Dengan ridho Bisa mengutuk pintu syurganya Allah Di antara Syurga yang saya temukan Namanya dalam Al-Quran Ada namanya Syurga Firdaus Nanti buka surah Al-Kahfi Ayat 107 Pemirsa Surah Al-Kahfi Ayat 107 Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT mengatakan Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman Yang beramal salih Kanatlahum Maka bagi mereka Allah persembahkan Berupa syurga yang indah Namanya Syurga Firdaus Ada lagi namanya Syurga Adan Nanti buka surah Al-Bayina Ayat 5 Allah SWT berfirman Namanya Surga Adan Al-Bayina Ayat 5 Ayat 8 Mohon maaf Bagi mereka Kata Allah Aku akan hadiakan Berupa syurga Namanya Adan Ini jangan-jangan Di pintu masuknya Ada namanya Adan Ada kalimat tambahan Mungkin ya Welcome to Adan Biar lebih seru lah Kira-kira ya Sekarang Kita minta Pak Ustaz Untuk menjelaskan lagi Mungkin Tahapan-tahapan berikutnya Yang pertama Surga Firdaus Yang kedua Surga Adan Nanti buka surah Al-Bayina Ayat 8 Allah SWT mengatakan Bagi mereka Allah SWT akan memberikan Jannatu Adnin Tajri Min tahtihal anhar Khalidina fiha abada Di bawah syurga itu Nanti mengalir Sungai-sungai Yang indah Dan mereka kekal Selama di dalamnya Allahu Akbar Kita hidup di atas Di bawahnya bisa melihat sungai Kebayang kan Allahu Akbar Dahsyatnya Yang ketiga Ada namanya Surga Na'im Surga apa Neng? Na'im Na'im Nanti buka surah As-Safat Ayat 43 Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT akan memberikan Surga Na'im Untuk siapa? Illa Ibadallah Al-Mukhlasin Buat orang-orang yang ketika Dia beribadah ikhlas kena Allah Maka tempatnya Di syurga Na'im Penuh dengan kenikmatan Ada lagi yang keempat Namanya Syurga Syurga Jannatul Khuldi Jannatul Khuldi Ada lagi namanya Syurga Ma'wah Yang paling terpenting adalah Syurga ini Kalau berbicara syurga Kita tidak bisa menggambarkan Begitu dahsyat Sampai-sampai ada riwayat Gak pernah dilihat oleh mata Gak pernah didengar oleh teringat Gak bisa kita bayangkan dengan hati Betapa indah Syurga Buatan Allah SWT Dan Ada untungnya Ketika seseorang Masuk ke dalam syurga Allah Saya menemukan hadis yang menarik Nanti ketika semua orang Sudah masuk ke dalam syurga Mau masuk syurga enggak? Kenapa cuma 15 orang? Mau masuk syurga? Apalagi pemirsa yang ada di rumah Itu kelihatan Sudah wajah-wajah syurga Yang lagi nonton kita Kalau semua sudah masuk syurga Allah SWT Akan memberikan panggilan indah Panggilannya apa? Ya ahlal jannah Wahai para penghuni syurga Inna lakum antasahu Fala taskamu abadan Engkau sudah masuk syurga Maka jangan khawatir Kata Allah Aku jamin Engkau akan sehat selamanya Dan tidak akan pernah sakit Walaupun di syurga Mau buka baju Enggak bakal masuk angin tau Enggak ada istilah orang di syurga Main kerok-kerokan Kenapa? Karena diberikan kenikmatan Lihat Kita bakal sehat Enggak pernah sakit Nikmat kan? Di dunia kan kita sering sakit Hujan sedikit Udah bengek-bengek Yang kedua Wa inna lakum antahyau Fala tamutu abadan Fala tamutu abadan Kata Allah Kalau kamu sudah masuk syurga Kamu akan hidup selama-lamanya Dan tidak akan pernah isden Maksudnya tidak akan pernah roji'un Di dunia Ada saat hidup Ada saat mati Kalau masuk syurga Enggak pernah mati-mati Yang ketiga Jadilah kita mahluk abadi di sana Wa inna lakum Tashibbu Fala taharamu abadan Ini yang sering diharapkan orang Neng Nanti kalau sudah masuk syurga Kita akan awet muda Tidak akan pernah tua Selalu Kul kalem Confident Muda Selalu bercahaya Kalau di dunia kan Selalu mikirin Lihat uban satu Sudah gelisah Benar gak Selalu kita ingin muda Nah jangan takut Kalau mau tetap muda Usahakan kita masuk syurga Semua kita akan dijadikan muda Jadi jangan mimpi Nanti di syurga Kita akan ketemu nenek-nenek Gak akan pernah Makanya di zaman nabi Ada seorang nenek Pernah nanya kepada rasul Ya rasul Saya masuk syurga gak Emang kamu pede masuk syurga Wah saya sering sholat Rasul Sering puasa Mohon maaf nek Di syurga emang gak ada nenek-nenek Tahu Nenek gak akan masuk syurga Itu nenek nangis Teganya 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 Berarti selama ini Saya ibadah percuma Kalau saya gak masuk syurga Saya masuk kemana Rasul ngejuk disini istilahnya Rasul bercanda Ah nek jangan nangis nek Maksud saya benar Di syurga Nenek gak bakal masuk ke sana Jadi saya masuk kemana Nenek tetap masuk ke sana Tapi nenek balik muda lagi Kenapa gak bilang dari tadi Gitu ya Oh ternyata Memang nenek kakek gak ada disana Semua akan dibalikan muda oleh Allah Yang keempat Yang keempat Kita akan dijamin selalu bahagia Dan tidak akan pernah sangsara Kesimpulannya Buat pemirsa Kalau ingin bahagia Jangan korbankan syurgamu Hanya untuk mendapatkan dunia sesaat Kebahagiaan sesaat Gapailah syurga yang abadi Dengan cara Tanamkan dalam hati Tidak terlalu cinta kepada dunia Karena cinta kepada dunia Akan membuat kita lupa Dengan syurga yang sudah Allah sediakan Untuk kita Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya